Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan, kalian ini di atas kertas. Hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Arteria Dahlan Sindir Parpol Pengusung Prabowo Gibran di DPR, kalian di atas kertas hampir menang. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, Kim, dalam hal pemilik kursi legislatif yakni Golkar, Gerindra, Pan dan Demokrat, hampir menang di atas kertas. Hal ini disampaikan Arteria saat rapat bersama Menteri Hukum dan HAM, Mengkumham, Yasona Halawoli di ruang rapat Komisi 3 DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Sudah terbukti Pak Arso, terbukti Menterinya netral, Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong Kementerian netral, karena belum teruji Pak. Kementerian ini sudah teruji Pak, 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham? Artinya apa? Netral Pak. Supriyansang nggak dapat apa yang nasib kamu. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa Pak Menteri? 200 ribu, Pak? Iya. Pemilih di lapas berapa? Pemilih yang punya hak pilih berapa? Lewat pimpinan, bos. Guys, guys, guys. Ngomongin lewat pimpinan. Hampir 200 juta Pak. 0,001 persen seperseribu Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan. Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap saja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan. Kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS, TPO, TPS. Kita punya aturan main. Ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur. Ada PKPU yang atur. Ada peraturan bawah. Dikatakan tadi pengawas, pelaksananya orang dari Kumham. Kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Saya benar-benar yang kayak gini. Kita boleh beradulmentasi, tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, keberatan Menteri Cuti ada aturannya. Kapan Menteri Cuti? Kemarin juga sudah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya. Ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Mas'ud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan, kalian ini di atas kertas. Hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa, yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada Embassy, ada Konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat, lah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.